Halo selamat pagi nanti, kembali lagi bersama Kai In di video kita IRB Untuk video pembelajaran kita kali ini, Kai In akan satu kali lagi membawakan lagu Salah, bukan membawakan lagu ya tetapi mereview dan belajar melalui lirik lagu Jadi nanti sahabat yang Aci bisa mengecek secara langsung bagaimana pronunciationnya Dan juga arti-arti dari lagu yang Kai In persembahkan pada hari ini Jadi sesuai dari judul yang ada di bawah, hari ini Kai In akan mereview dan belajar Kita semua akan belajar lagu dari Katy Perry yang berjudul Roar Yuk lagi kita sama-sama belajar melalui lagu ini Let's get into it Oke untuk lirik yang pertama Aku sudah terbiasa Used to Used to itu artinya terbiasa I used to bite my tongue Bukan tongue ya tapi tongue yaitu lidah Aku sudah terbiasa menginggit lidahku dan hold my breath dan menahan nafasku Maksudnya disini adalah aku tuh sudah terbiasa untuk mendengarkan ucapan seseorang Aku sudah terbiasa hanya mendengarkan Jadi gambarnya seperti disuruh-suruh mungkin atau pokoknya intinya dia hanya bisa Sudah terbiasa hanya untuk mendengarkan Lalu di kalimat selanjutnya Scared to rock the boat and make mess Scared to rock the boat Jadi kata-kata rock disini Rock itu kan bisa diertikan sebagai batu Tetapi disini maksud dari kata rock itu adalah menggoncang Jadi kita lihat dari kata-katanya ya Jadi rock itu bisa berarti batu Tetapi disini itu berubah menjadi kata kerja yaitu menggoncang Scared to rock Aku takut untuk menggoncang the boat kapal kecil Dan make mess dan juga mengacaukannya Jadi aku duduk dengan diam dan juga mengiakan dengan sopan Agree politely Jadi bukan politely tapi politely Ya hari ini kita juga akan belajar mengenai pronunciation juga ya Aku rasa aku itu lupa kalau aku memiliki a choice adalah pilihan Aku rasa aku lupa bahwa aku itu juga punya pilihan I'll let you push me past the breaking point Aku membiarkanmu untuk mendorongku melewati Jadi titik puncakku Jadi membiarkan orang lain untuk mendorongku untuk melakukan sesuatu hal Yang tidak biasa aku lakukan atau tidak suka aku lakukan Maksudnya seperti itu ya Jadi ini menyambung dari kata-kata yang di atas tadi ya I stood for nothing Aku tidak, I stood for nothing itu memang Kalau diartikan secara biasa itu artinya saya berdiri Tidak untuk siapa apa Tapi maksudnya disini aku itu tidak membela siapa-siapa I stood for nothing Itu adalah saya tidak membela siapa-siapa So I fell for everything Kalau diartikan lagi secara literally artinya saya jatuh untuk I fell itu kan artinya jatuh So I fell for everything Saya jatuh untuk segalanya Tapi disini maksudnya itu So I fell for everything Jadi aku mengikuti segala sesuatu yang diucapkan orang padaku Karena aku memang tidak bisa membela diriku sendiri Seperti itu You helped me down but I got up You helped me down but I got up Kamu menarikku ke bawah Tetapi aku berusaha untuk bangun Already brushing off the dust Sudah selesai membersihkan debu-debu Brushing off itu artinya membersihkan debu-debu You hear my voice You hear that sound Kamu mendengar suaraku Kamu mendengar suara itu Like thunder gonna shake the ground Seperti suaranya kilat Yang akan mengguncangkan tanah Atau mengguncangkan bumi malahan Get ready cause I've had enough Bersiaplah Karena aku tuh sudah Sudah cukup Aku sudah cukup kamu perlakukan seperti itu I see it all Aku sudah bisa melihat semuanya sekarang Aku sudah bisa melihat semuanya Pokoknya seperti itu ya I got the eye of the tiger I got the eye of the tiger Aku memiliki mata seperti macan A fighter Seorang petarung Dancing through the fire Menari di antara api-api Aku adalah pengenangnya And you don't feel me Kamu akan mendengarkanku untuk meraung Jadi roar disini itu adalah meraung Kalau seandainya kita menganggapnya itu sebuah raungan Tapi untuk orang luar World itu artinya meraung Louder, louder than a lion Cause I am a champion Louder, louder than a lion Lebih keras Lebih keras daripada singa Jadi raungannya itu lebih keras daripada singa You're gonna hear me roar Kamu akan mendengarkanku meraung Now I'm floating like a butterfly Nah sekarang aku mengambang Seperti floating itu mengambang Tapi mengambang di udara ya ini ya Seperti kupu-kupu butterfly Stinging like a bee Stinging like a bee Jadi berdengung seperti lebah Dan aku mendapatkan garis-garis Seperti lebah Jadi lebah kan memiliki garis-garis Warna oranye dan juga hitam Jadi maksudnya earned my stripes Jadi stripes itu adalah garis-garis I went from zero To my own hero I went from zero Jadi aku berasal dari 0 Zero to my own hero Untuk menjadi seorang pahlawan Jadi from zero to hero Oke jadi itu adalah lagu dari Carrie Perry Yang berjudul Roar Jadi kalau sahabat Gini Aci belum pernah mendengarkan lagu ini sebelumnya Jadi lagu ini bener-bener bagus banget Jadi silahkan sahabat Gini Aci Kalau mau mendengarkan silahkan didengarkan Bisa didengarkan di Youtube, di Spotify, di Jukes Banyak di tempat yang lain Karena emang ini lagunya ini ketika Baru waktu keluar dulu Itu booming banget Jadi silahkan dengar Dan juga sangat cocok sekali Digunakan untuk media pembelajaran sahabat Gini Aci Oke I guess that's it for today Itu adalah pembahasan kita hari ini Next time Kai In akan membahas Next time Kai In akan membahas Lagu atau film yang lain So see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax